Belajar, belajar, belajar Banyak dari kita sudah sering mendengar kata belajar sejak kecil Bahkan sejak kita masih batita, kita pun diminta untuk belajar Saat kita balita, kita pun diminta untuk belajar Saat kita SD, diminta untuk kita belajar SMP, diminta kita untuk belajar SMA, kita pun diminta untuk belajar Kata belajar tidak pernah berhenti sampai dengan hari ini Tetapi, pernahkah kita memahami bahwa sebetulnya apa arti kata dari belajar itu? Rekan-rekan sekalian, belajar itu tidak selalu membuat kita nyaman Tetapi, apabila kita berhasil mempelajari sesuatu hal yang baru Maka, kita akan menjadi lebih percaya diri Kita akan menjadi lebih punya pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik Dan untuk itu, Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk belajar Contoh, kita pernah belajar bagaimana bersepeda Kita pernah belajar bagaimana berenang Saat kita belum bisa naik sepeda Kita belajar bersepeda, itu pun kita mengalami yang namanya jantung Bangun lagi Tapi, akhirnya kita bisa bersepeda Kita belum bisa berenang Kita pun belajar bagaimana Belajar untuk bisa berenang Walaupun beberapa kali minum air kalau berenang Tapi, akhirnya kita bisa berenang Dan setelah kita bisa naik sepeda Setelah kita bisa berenang Atau mungkin kita bisa naik mobil Pernahkah kita sadari bahwa percaya diri kita itu semakin meningkat Dan itu akan membuat kita makin berani untuk berteman Dengan mereka yang bisa bersepeda Dengan mereka yang bisa naik motor Dengan mereka yang bisa naik mobil Dengan mereka yang bisa berenang Sama dengan kita di HDI Bisnis, Bapak Ibu Kita betul-betul mau belajar sukses di HDI Bisnis Maka, kita pun juga harus mau belajar melewati prosesnya Kadang-kadang proses itu tidak selalu nyaman Kadang-kadang membuat hati kita gunda gulana Membuat hati kita terluka Tapi, itu namanya belajar Belajar Saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu Tapi, karena kita paham apa arti kata belajar Maka, kita tetap melewati proses kehidupan ini Dan setelah kita berhasil mempelajari hal yang baru Itu akan membuat kita naik level Itu akan membuat kita makin sukses Jadi, Bapak Ibu yang mau sukses Lebih dari saat ini Jangan berhenti untuk belajar Sekalipun belajar itu awalnya tidak nyaman Awalnya mungkin tidak selalu membuat kita nyaman Tapi, percayalah Kalau kita berhasil menguasai sesuatu Itu akan membuat kita lebih percaya diri Jangan berhenti untuk belajar Sukses selalu Terima kasih